Halo Halo dalam video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat desain poster film jadul seperti gambar di layar Oke langsung aja kita buka aplikasi PixArt langkah berikutnya seperti biasa kita pencet tanda plus kemudian kita masukin foto yang akan kita edit Oke kita masukin dulu dan langkah berikutnya kita langsung aja menuju ke alat dan kita potong gambar disini kita pakai persegi silahkan pencet persegi dan kemudian silahkan digeser dan dikomposisikan fotonya sesuai keinginan kemudian jika sudah kita klik terapkan dan langkah berikutnya kita pencet efek kemudian kita pilih buram dan kita pilih buram yang terakhir yaitu buram gerakan kita pencet kita pencet lagi disini untuk jarak kita polin sampai 100% kemudian sudutnya kita cari yang sudut miring seperti ini kemudian untuk pudar kita kebawahin menjadi 0% dan langkah berikutnya kita pilih penghapus kita pilih lagi kita pencet lagi penghapus disini untuk ukuran kita gedein sedikit kemudian opasitasnya kita kecilin dan untuk kekerasan disini kita bisa nolin berikutnya kita brush atau kita hapus pada bagian wajah seperti ini nah untuk bagian wajah ini secukupnya aja kemudian juga sudah cukup kita pencet centang dan kita pencet terapkan berikutnya kita Scroll pada menu di bawah dan kita pilih kuas nah disini pada kuas kita geser kita cari pilih bintang seperti ini kita pencet bintang kita pencet lagi disini untuk ukuran kita bisa sesuaikan ya Hai misal kita kurang segini dan kita klik pada area-area yang kita aginkan misal disini kalau terlalu terang kita bisa kecilin pada opasitas agar tidak terlalu terang Oke kita ambil lagi kita gedein Hai nah jika trak disini kan terlalu Hai opasitasnya terlalu kecil kita gedein lagi Hai intinya secukupnya ya seperti ini kita mencet lagi yang di bagian lain kemudian kita juga buat bintang atau cahaya yang kecil Hai kemudian kita kecilin lagi Hai Oke seperti ini udah cukup kemudian kita pencet terapkan Hai dan kita gisir lagi untuk menu di bawah dan kita pilih efek Hai pada efek kita kita pilih filter Hai dan disini kita Scroll lagi pada filter kita cari filter yang untuk dengan nama seratus sembuh seribu sembilan ratus sembilanmu satu Hai Nah nanti setel gaya efek jadulnya akan kelihatan dari foto seperti ini kemudian juga sudah kita bisa ngepencet terapkan Hai dan langkah berikutnya kita pilih teks disini kita bisa bikin teks untuk posternya Hai misal kita tulisin space kita pencet centang Hai disini untuk warna kita pilih warna merah kemudian untuk font kita pilih font dan kita cari font yang pas dengan kalau teks disini bisa menyesuaikan dengan selera font temen-temen Hai sebentar kita cari dulu font yang pas Hai Nah kita pilih helvatika LT standar kemudian kita ganti teksnya Hai bisa kita ganti dengan ranger kita pencet centang dan kita kecilin kemudian kita tarik yang bagian samping agar memanjang ya dan untuk spasi untuk karakter kita renggangin lagi menjadi 100% dan berikutnya kita taruh di bagian bawah dari tulisan space Oke kemudian untuk teks yang terakhir kita pencet lapisan dan kita beli duplikat Ayo kita geser ke atas dan kita klik dua kali kita beri subtitle sub dari titrenya setelah keterangan atau deskripsi dan atau yang lain-lain semisal eh Ayo kita tulis misin sering seribu sepuluh sepuluh Oke seperti ini semisal kita mencet centang dan kita gedein kalau sore kita panjangin dan kita kecilin seperti ini kemudian pada warna kita ganti warnanya menjadi warna putih agar tidak monoton merah terus kemudian kita taruh di bagian atas Hai seperti ini Nah kita mencet tengahin jika sudah kita bisa pencet terapkan hai oke langkah berikutnya jika sudah seperti ini kita geser lagi kita cari eh gambar nah kita pencet ketul gambar kemudian di bagian sini kita pilih 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 warna terlebih dahulu disini kita pilih pilih eyedropper atau pengutip warna icon seperti ini Nah kita samain dengan warna merah yang sudah ada kemudian jika sudah kita bisa em klik pada icon shape seperti ini seperti ini kemudian kita pilih yang kotak dan untuk yang bawah disini kita pilih isi Hai jika sudah kita pencet centang dan kita cek dulu pada layar ya usahain layarnya itu yang terpilih adalah yang bagian atas seperti itu jika sudah kita bisa buat garis kita pencet tahan dan tarik menyamping seperti ini Hai Oke jika sudah jika sudah kita kembali ke layar kita pencet titik titik di atas poncuk kanan dan kita pilih salin Hai disini kita pencet lagi titik tiga dan kita pilih ubah bentuk nah pada bagian ini kita cupit dengan dua tangan Hai jika sudah tahan dan tarik ke bawah nah jadi silahkan pakai dua tangan kemudian tarik ke bawah Hai paham ya Oke jika sudah kita pencet centang dan kita pilih penghapus disini kita bisa hapus untuk garis yang menutupi dari kata-kata ranger seperti ini Oke sudah bagus kemudian jika sudah kita bisa pencet centang dan kita pilih lanjutkan kemudian teman-teman bisa share bisa simpan atau bisa post di saat dan sekian dulu tutorial untuk membuat poster jadul ketemu lagi di tutorial berikutnya dan seperti biasa selamat berkarya